Berikut ini cara merekam layar hape samsung Nah disini saya menggunakan samsung m10 Untuk itu kalian tinggal sesuaikan Bagi kalian yang ada menanyakan tentang Masalah perekam layar hape samsung Berikut ini saya jelaskan Sebenarnya apapun perekam layarnya Kalau di hape samsung itu tergantung ramnya ini Ketersediaan ram Kalau ram kita cuma 2GB Terus kita sandingkan dengan bermain game Otomatis merekamnya tidak akan lancar Karena ram sepenuhnya digunakan oleh game tersebut Ketika ram digunakan oleh game Dan aplikasi perekam layarnya Tidak dapat ketersediaan ram Otomatis dia akan keluar sendiri Atau rekamannya akan terhapus Kalau di samsung ini memang mereka tidak ada Menyediakan perekam layar bawaan Seperti xiaomi, ovo, vivo Ataupun realme Jadi untuk itu kita harus mendownload Dari playstore ini Kalau di playstore kita cukup Ketik saja keyword dengan perekam layar Otomatis akan muncul perekam layarnya yang cukup populer Seperti X ini X recorder dari insert Kemudian movison Kemudian screen recorder dari video show Dan ada yang namanya X screen recorder Kemarin do recorder ada di playstore Tapi tidak tahu entah kemana menghilangnya Dan sekarang tidak tersedia Untuk kalian yang ramnya kecil Saya rekomendasikan yang ini Perekam layar Ini dari insert atau X recorder Ini yang kalian install saja Size nya cuma 8,4 MB Nah setelah terinstall kalian buka aplikasinya Kemudian kalian pilih mengizinkan ini Aktifkan izin Kembali Kemudian pilih ok Pilih mengizinkan Pilih izinkan Nah seperti ini Kemudian kalian langsung saja Ke bagian setting yang ada disuruhkan bawah ini Akun gear Nah disini Kalau kalian yang suka merekam sampai bateri low Atur di bagian ini Kita kecualikan aplikasi X recorder Biasanya di beberapa hape samsung Itu ketika bateri low Beberapa aplikasi langsung ditutup Untuk itu boleh ke bawah Cari yang X recorder Kalau tidak muncul pilih disini Pilih semua Nah baru kalian Guli saja ke bawah Cari X recorder Non aktifkan Nah yang ini Pas bateri low Atau masuk ke Battery saver Itu tidak akan ada Pengaruh apapun Untuk aplikasi X recorder nya Atau Aplikasi perekam layar yang kalian gunakan Nah disini settingannya Umum Termasuk resolusi 720 Itu tergantung layar hape kalian Tapi kalau yang 1080 ini Pas mengedit agak sulit Kalau kita yang menggunakan aplikasi editor Bawaan hp Ataupun Editor yang ada di X recorder ini Kemudian kualitas nya Tinggal kalian pilih Kemudian disini ada frame per second nya Sampai 60 fps Kalau saya Kalau merekam Pilih auto semua Atau yang Direkomendasikan oleh Ini aplikasi Kemudian untuk merekam suara Aktifkan disini Pilih izinkan Kemudian ini penyimpanannya Bisa kalian tetapkan di kartu SD Atau penyimpanan internal Kemudian Hitung mode sebelum merekam Ada 3 second Tinggal kalian pilih saja Mau berapa Kemudian Ini menjembunyikan ini Tombol ini Pas saat kita merekam Jadi tidak akan mengganggu layar Kemudian beberapa pengaturan ini Bisa kalian aktifkan Ini terus merekam saat layar mati Bisa kalian aktifkan Ini pengaturan screenshot Akan muncul tombol kamera di Sebelah kiri layar itu Kemudian ini untuk facecam Nah seperti itu ada facecam Kemudian ini kuas Untuk kita yang ingin Mencoret layar Dan itu saja pengaturannya Selebihnya kalian tinggal Rekam saja di suatu game Sebelum rekam Kalian tinggal masuk saja Ke gamenya dulu Baru pilih icon ini Pilih icon bulan itu Yang berwarna merah Jadi disini saya praktikan Disini saja di playstore Nah pilih icon itu tadi Langsung sudah mulai merekam Pilih mulai sekarang Ada countdownnya 3 detik Nah ini sudah mulai merekam Jadi disini kan tidak ada Jendela rekamannya tadi Atau tombol melayang Karena kita non aktifkan Jadi bersih layarnya Dari tombol tersebut Jadi untuk kalian yang ingin menghentikan Tarik saja panik notifikasi Seperti ini Ini ada tombol jeda Atau pause Ada tombol hentikan Dan alat Kalau kalian yang lagi bikin tutorial Seperti ini Tinggal pilih disini Pilih alat Nah tinggal aktifkan kuas Nah disini ada kuasnya Jadi ini untuk screenshot Ini untuk menghapus Nah seperti ini Untuk mengubah warnanya Ini untuk menonaktifkan Nah seperti itu Jadi setelah selesai menekam Tarik saja disini Pilih hentikan Untuk hasilnya Tinggal kalian buka Xrecorder Lihat disini Nah disini Kemudian untuk kalian yang ingin mengedit Pilih akun ini Nah ini ada editor videonya Edit foto Untuk menutup atau menghilangkan ini Tarik saja kesini